Indonesia adalah negeri yang penuh dengan toleransi Berbagai macam suku, budaya, agama, semuanya ada disini Negeri ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan Yang bersatu padu untuk mewujudkan kemerdekaan Sungguh indahnya negeriku Negeri yang subur, makmur, damai, nyaman, dan penuh dengan keberagaman Langkahku sudah jauh menelusuri negeri ini Banyak hal yang telah kulewati Dari situ aku menemukan banyak pengalaman Dan aku belajar dari orang-orang yang telah kutemui Hingga akhirnya Aku sampai pada titik jenuh Namun Di saat aku teringat berbagai macam memori yang telah kulalui Dari situ aku sadar Betapa aku sangat mencintai negeri ini Mulai dari keindahan alamnya Toleransi beragamanya Keramah tamahan warganya Kearifan lokalnya Seni Dan budayanya Namun Kini Negeriku dalam kesulitan Akibat dari covid nanti Tidak hanya di Indonesia Bahkan Hampir di seluruh dunia Terkena dampak dari adanya pandemi ini Yang membuat bulan Agustus tahun ini berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Sehingga Menuntut kita Untuk memulai Dan beradaptasi dengan kebiasaan yang baru Perkenalkan Namaku Jagat Dan ini sahabatku Namanya Setar Kita kenal tepat pada tanggal 17 Agustus di tahun yang lalu Oh iya Tiba-tiba aku teringat Tentang hari kemerdekaan tahun lalu Bahkan Masih aku dokumentasikan dengan baik Ini tentang sahabat-sahabatku Yang mengisi kemerdekaan dengan cara dan karya mereka masing-masing Negeriku Indonesia 75 tahun sudah Engkau lepas dari penjajah Kini Engkau tercatat di buku sejarah Bahwa engkau sudah merdeka Akan tetapi Apakah memang demikian Benarkah Indonesia sudah merdeka dari berbagai kesulitannya Apa pendapat kalian Tentang kemerdekaan itu sendiri Hari Ngan 3 Agustus Belum kemerdekaan Apa pendapat kalian Aku mau tanya Menceritakan kita Terima kasih Kasih banyak Bagaimana Aku tadi Aku akan berikan Hari ketiga Yang bisa kita Aku mau tanya Apa pendapat kalian Itu sendiri Terima kasih. Kedekaan menurut saya adalah tidak menjual rakyatnya sendiri. Warisan awal pejuang untuk bangsa ini dari para penjajah. Jumatan pas menuju kejahatan. Gerah yang terindah dan terbesar dari Tuhan untuk negeri tercinta ini adalah warisan kebebasan dari para pahlawan pejuang atas penyelidasan burung yang sebut. Nyaman dan damai dalam kewajiban. Sebagai pemenang satu bangsa. Lepas dari belenggu. Belenggu kejajahan, belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan, dan juga belenggu penindasan. Merdeka bukanlah akhir dari perjuangan. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Sebagai pokoknya bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang ramai oleh siapapun. Menandakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Merdeka itu bukan hanya lepas dari penjajah seperti yang dikenal oleh sejarah. Makna kemerdekaan menurut saya adalah bebas berkarya. Dan kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang saya persembahkan untuk para pejuang dan bangsa kita tercinta. Terima kasih telah menonton! 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 GRIKU! Terima kasih telah menonton! 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 Pahlawanku Betapa hatiku takkan sedih Hamba ditinggal sendiri Siapakah kini pelibur lara Nam setia dan perwira Siapakah kini pahlawan hati Pembela bangsa sejati Telah gugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Kukur satu tumpu seribu Tanah air jaya sakti Terima kasih pahlawanku Engkau telah berjuang Dan berkorban Untuk tanah air Engkau adalah pahlawan kami Engkau adalah pahlawan bangsa ini Pahlawan Dengan penuh pengabdian Telah gugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Demi beribatnya saksaka merah putih Dan tegaknya NKRI Kukur satu tumpu seribu Engkau telah membela negeri ini Dengan gagah berani Apa yang kami peroleh saat ini Tak lupa Dari perjuangan di masa lalu Sekali lagi Terima kasih pahlawanku Dirgayu Indonesia ku Aku bangga telah menjadi bagian dari Indonesia Aku harus menunjukkan kepada cakrawalan negeri ini Kalau aku sangat mencintai tanah air ku Indonesia Jangan pernah berhenti untuk belajar Jangan pernah lelah untuk melangkah Jangan mudah putus asa Jangan mudah puas dengan hasil akhir Selalu jadikan pengalaman Sebagai guru terbaik Setiap perjuangan tidak akan sia-sia Perjuangan akan menghasilkan karya Dan karya kitalah yang akan berbicara Selamat ulang tahun yang ke-75 Negeriku Indonesia Aku bangga menjadi bagian darimu Aku cinta Indonesia Mahamat jagat Jalaludin 17 Agustus 2020 Salam budaya Salam pariwisata Salam nusantara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa